Al-Fatihah Yang menyukai segala titahnya Anak cucunya berkuasa di bumi Generasinya dilimpahi berkat Di rumahnya ada harta kekayaan Kebajikan yang tetap selamanya Haleluya Berbahagialah orang Yang artinya tahu akan Tuhan Haleluya Berbahagialah orang Yang menyukai segala titahnya Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih Dalam Tuhan Yesus Kristus Kita patut bersyukur Karena pagi hari ini kita diberikan Kesehatan dan dapat berkumpul Dengan orang-orang yang terkasih dalam hidup kita Sebelum kita Memulai perundangan pagi hari ini Mari kita berdoa Bapak Surgawi Kami bersyukur Atas pagi yang indah hari ini Dan kehidupan baru yang kau limpahkan pada kami Sebelum kami melakukan aktivitas hari ini Kiranya engkau memberkati kami Dalam perenungan pagi hari ini Berkati kami Agar kami dapat mengerti Memahami Dan menerapkan dalam kehidupan kami Terima kasih Bapak Dalam nama Tuhan Yesus Putramu yang hidup Kami telah berdoa Amin Bapak Ibu yang terkasih Perundangan pagi hari ini Bersama Pendeta Angga Prastia Dengan tema Hai Suami-suami Firman Tuhan terambil dari 1 Petrus 3 ayat 7 Yang berbunyi demikian Demikianlah juga kamu Hai Suami-suami Hiduplah bijaksana dengan istrimu Sebagai kaum yang lebih lemah Hormatilah mereka sebagai teman pewaris Dari kasih karunia Yaitu kehidupan Supaya doamu jangan terhalang Demikianlah firman Tuhan Syukur kepada Allah Chris Spellman Menghidupi keluarganya Dengan menjadi pemain belakang Yang terkenal hebat dan tangguh Dalam Liga Sepak Bola Nasional Kehebatan dan kecintaannya Pada permainan bola Sudah tak asing lagi Bagi para pecinta olahraga ini Namun saat istrinya Didiagnosa mengidap kanker Sebelum musim kompetisi 1998 dimulai Spellman memutuskan Untuk mengambil cuti Satu tahun penuh Khusus untuk merawat istrinya Ia menjelaskan Saya berkata kepada Stephanie Bahwa saya ingin menemaninya Selama menjalani pengobatan Saya ingin selalu mendampinginya Firman Tuhan dalam perjanjian baru Menunjukkan betapa pentingnya Seorang istri dalam sebuah keluarga Sehingga suami diminta Untuk memperhatikan istrinya Masing-masing Dalam 1 Korintus Pasal 7 Ayat 3 sampai 5 Dituliskan Hendaklah suami Memenuhi kewajibannya Terhadap istrinya Demikian pula istri Terhadap suaminya Istri tidak berkuasa Atas tubuhnya sendiri Tetapi suaminya Demikian pula suami tidak berkuasa Atas tubuhnya sendiri Tetapi istrinya Janganlah kamu saling menjauhi Kecuali dengan persetujuan bersama Untuk sementara waktu Supaya kamu mendapat kesempatan Untuk berdoa Sesudah itu Hendaklah kamu kembali hidup bersama-sama Supaya iblis jangan menggodai kamu Karena kamu tidak tahan bertarak Dalam Efesus 5 Ayat 25 Dituliskan Hai suami Kasihilah istrimu Sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat Dan telah menyerahkan dirinya Baginya Dalam Efesus 5 Ayat 28 Dituliskan Demikian juga Suami harus mengasihi istrinya Sama seperti Tubuhnya sendiri Siapa yang mengasihi istrinya Hendaklah Mengasihi dirinya sendiri Dalam 1 Petrus 3 Ayat 7 Dituliskan Demikian juga Kamu Hai suami-suami Hiduplah bijaksana Dengan istrimu Sebagai kaum Yang lemah Hormatilah mereka Sebagai teman Pewaris dari kasih karunia Yaitu kehidupan Supaya doamu Jangan terhalang Seorang istri Adalah sosok yang penting Dalam keluarga Oleh karenanya Melalui firman Tuhan Tuhan berulang kali Mengingatkan para suami Untuk mengasihi Memperhatikan Dan menunaikan tugas Kewajiban mereka Kepada istri Masing-masing Hai suami-suami Istrimu adalah Sosok yang penting Perhatikan Kasihi Dan tunaikan Kewajibanmu Kepadanya Mari kita berdoa Bapak di surga Kami bersyukur Atas firmanmu Pagi ini Yang boleh mengingatkan Para suami Agar Mengasihi Memperhatikan Istri Masing-masing Ampuni kami Jikalau Dalam kehidupan Pernikahan kami Fokus kami Hanya pada Kebaikan Dan kebahagiaan Diri kami sendiri Sebagai seorang suami Dan kami Tidak memperhatikan Akan Kebahagiaan Dan keberadaan Istri kami Mampukan kami Mulai dari hari ini Untuk boleh Terus mengingat Bahwa Istri kami Adalah sosok Yang penting Di dalam keluarga Dan mampukan kami Untuk mengasihi Istri kami Masing-masing Sesuai dengan Apa Yang kau kehendaki Terima kasih Bapak Di dalam nama Tuhan Yesus kami Berdoa Amin Selamat pagi Selamat Mengasihi Memperhatikan Istri kita Masing-masing Tuhan Memberkati